Selamat datang! Selamat datang! Hari ini kita kedatangan bukit baru. Jadi, fun fact, aku sama Junya udah pernah kenal sebelumnya. Karena dia emang udah pernah syuting bareng kakak aku, jadi aku udah pernah ketemu dia beberapa kali, tapi emang gak pernah ngobrol, bener-bener ngobrol gitu kan. Kita bener-bener ngobrol itu pas reading kemarin, dan entah kenapa nyambung aja sih. Mungkin awalnya kita ngomongin soal grafi, karakter, segala macem, terus ya pastinya kita harus saling kenal. Jadi, kita go with the flow aja dengan umur kita yang gak beda jauh juga, ternyata nyambung dan sama-sama kocak sih, gak baperan. Jadi kayak gampang gitu sih buat-buat kemistrinya. Semoga nanti kalian pas nonton bisa melihat kemistri itu ya. Gue itu sebenernya kenal sama Megan udah lama. Cuman ya tapi kayak sekedar kenal doang gitu. Udah kita kenal, jadi pas ketemu gue syuting bareng, yaudah kayak kita mulai ngobrol-ngobrol kayak gitu. Gimana ya? Tidak tau cuma memang nyambung aja ngobrol sama dia. Bacotnya nyambung-nyambung aja gitu. Untungnya kan dia bukan tipikal yang kayak Jaim gitu-gitu. Aku gak bisa tuh syuting main Jaim-Jaim, jadi kayak gak connect kan. Tapi kalo disini kayak aku ngebacot, dia juga ngebacot. Jadi yaudah kita nyambung-nyambung aja gitu. Gak ada gimana-gimana juga. Gak. Gak. Genset! Genset! Nih, gue masih inget gue suka ya. Gue kesini bukan banget banget lagi. Al Graffy itu keren banget, gak rewel, gak ngambek-ngambek, terus dia selalu apa ya, selalu mau mengeksplor karakter dia, pada saat dia ngerasa ada dialog yang kayaknya gak gini gak, dia selalu diskusi gitu sama sutradara, sama Amal Ruli, sama aku gitu, begitu pun sebenernya sama Megan, Megan aku suka banget gitu, walaupun Megan gak lebih banyak ngomong ya, cuman mereka total-total banget, jadi mereka gak, dan gak ngerasa capek. Sangat menarik ya, kalau kita adaptasi dari novel untuk ke movie itu, pasti kita menemukan hal-hal yang lebih dalam, lebih jauh lagi, kebetulan assemble cast kita cukup pas semua ya, jadi menarik, nah itu nanti yang akan juga didapatkan oleh para pembaca, karakter ini jadi lebih hidup lagi dengan assemble cast itu gitu. Tapi perkembangan dari novel kemudian menjadi skrip, tentu banyak hal yang akan menjadi surprise buat para pembaca novelnya.